Intro Masih banyak yang menanyakan tentang sholawat jibril ya Sholawat jibril itu bunyinya sangat singkat sekali Sholallah ala muhammad Pengamal yang istiqomah guru kita Ulama-ulama kita di Lirboyo Dan juga Habib Muhammad Nutfi Pekalongan Ini sangat istiqomah mengamalkan sholawat jibril Makanya santri-santri ayo Amalkan ini sholawat jibril ini Sampai kapanpun amalkan Kalau bisa satu hari satu malam Tidak kurang daripada seribu Banyak yang menanyakan bagaimana sebenarnya Kisahnya sholawat jibril ini dan apa manfaatnya Sholawat jibril ini Ini tak terangkan ya Kalian ingat-ingat Sholawat jibril ini sebenarnya Sholawat yang diajarkan oleh malaikat jibril Langsung kepada Nabi Adam AS Jadi ketika Nabi Adam AS itu Diciptakan dan ditempatkan di surga Nabi Adam itu coros sekarang galau Yoga galau rek Sendirian di surga Tidak ada temannya Semua dinikmati sendirian Kira-kira loh ya Hidup di surga enak enggak? Yo enak Semuanya tinggal minta Semuanya tinggal pencet Tapi karena Nabi Adam sendirian Surga yang seindah itu Terasa hampa Tidak ada arti Nikmatnya segitu Tapi Allah ngerti keinginan Nabi Adam Ngerti kepengennya Nabi Adam Ada temannya Ada temannya Terus kemudian Nabi Adam itu Kalau dalam kitab namanya Badai'u zuhur Itu dalam halaman 38 Dikatakan di sana Nabi Adam itu seperti Ditidurkan oleh Allah Karena di surga enggak ada tidur Seperti orang istirahat Seperti terbayang-bayang Kalau sekarang Mimpilah Jadi kepengen Istri Terus mimpi Mimpi Waktu itu Diketemukan dengan Siti Hawa Diketemukan dengan Siti Hawa Dengan rupa yang Luar biasa cantiknya Paling cantik lah Ya Akhirnya Nabi Adam Wes Dalam mimpinya seperti itu Kemudian bangun Kaget Nabi Adam Loh Allah karena Inginnya Nabi Adam Tahu Akhirnya diambilkan Dali turang rusuknya Nabi Adam Yang bagian kiri Diciptakan Siti Siti Hawa Setelah Siti Hawa Diciptakan Cantiknya luar biasa Bahkan dikatakan di sana Siti Hawa itu Cantiknya Melebihi Cantiknya Bidadari Dalam rambutnya ini Ada semacam Tali rambutnya Dikucir rambutnya 700 700 tali Dari indahnya Belum lagi dikasih Perhiasan Perhiasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menambah Kecantikannya Siti Hawa Wes Ya karena Nabi Adam Wes Pengen ketika Nabi Adam Mau menyentuh Siti Hawa Di setop Sama Allah Malaika Jib Nyetop Stop Nggak boleh Jadi Nyetop Memegang itu Memang dari zaman dulu Sudah nggak boleh ya Menyegang perempuan Sudah nggak Bo Nggak boleh Wes Akhirnya Setelah itu Nabi Adam Wes Setelah nggak boleh Memegang Terus Tanya sama Allah Apa syaratnya Ya Allah Kemudian Allah menjawab Kalau saya pengen Memegangnya Apa syaratnya Kemudian A'tihal Sadaqan Kasih dia Maskawin Kasih dia Mahar Jadi Mahar memang sudah ada Zaman dulu Ya A'tihal Sadaqan Kata Allah Kasih dia Mahar Balu boleh Kamu ambil Wama Sadaqaha Ya Allah Apa Maharnya Kemudian Allah menjawab Assalatu Alain Nabi Wahhabibi Muhammad Bacalah Salawat Kepada Nabiku Kepada Kekasihku Yaitu Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terus Malaika Jibril Tanya Siapa Itu Muhammad Kok Secik Mulianya Beliau Kok Sampai Saya Pengen Sesuatu Kok Sampai Suruh Membaca Salawat Dulu Kepada Kanjing Nabi Muhammad Kemudian Allah Menjawab Wahia Min Awladik Itu adalah Anak Turunmu Akhirul Ambiya Dia adalah Akhirnya Para Nabi Walau Lahu Makhlaktu Khalkon Andekan Tidak Karena Nabi Muhammad Tidak Akan Aku Ciptakan Semua Makhluk Ini Makanya Dalam Tiba Maksud Semua Ini Hanya Isyarat Saja Yang Dituju Hanya Satu Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terus Nabi Adam Bingung Ini Salawat Seperti Apa Salawat Yang Dia baca Seperti Apa Kemudian Karena Nabi Adam Bingung Diajari Sama Malaika Jibril Baca Sallallahu Ala Muhammad Ada Yang Mengatakan Kalau Dalam Kitab Sawi Itu Sebelas Kali Sallallahu Ala Muhammad Yang Ajari Langsung Malaikat Jibril Maka Ini Dikatakan Solawat Jibril Ketika Nabi Adam Pengen Sesuatu Kemudian Suruh Tawassul Kepada Kanjing Nabi Muhammad Cara Membaca Solawat Diajari Malaikat Jibril Dengan Sallallahu Ala Muhammad Ada Yang Tanya Kepada Kita Kalau Kenapa Nggak Ada Seidinanya Ditambah Seidina Kenapa Kalau Ijazah Ijazah Itu Lebih baik Nggak Usah Ditambah Tambahi Ya Karena Dari Malaikat Jibril Bunyinya Sallallahu Ala Muhammad Maka Kita Membacanya Juga Sallallahu Ala Muhammad Kan Ijazah Ini kan Ijazah Dari Malaikat Jibril Kemudian Ada Ada Yang Tanya Lagi Kenapa Nggak Ada Wasallam Kenapa Nggak Ada Wasallam Katanya Solawat Tanpa Wasallam Itu Hukumnya Makro Sama Lihat Dalam Kitab-kitab Para Ulama Semua Mengatakan Solawat Tanpa Wasallam Hukumnya Makro Eh Coba Ternyata Lihat Dalam Kitab Namanya Dikatakan Disana Dimakruhkan Orang Membaca Solawat Tanpa Wasallam Anis Diselain Yang Diajarkan Langsung Oleh Agama Ini Yang Murut Ternyata Yang Murut Dari Nabi Adam Dari Malaikat Jibril Bunyinya Sallallahu Ala Muhammad Jadi Tidak Ada Masalah Tidak Usah Ditambah Seyidina Karena Ini Jasah Tidak Karena Tidak Ditambah Wasallam Juga Tidak Masalah Karena Ini Adalah Sudah Murut Dari Sana Sudah Ada Ketegasan Dari Sana Tanpa Wasallam Lihat Nanti Dalam Kitab Namanya Bu Yadil Mustarsidin Jadi Ini Salawat Jibril Terus Apa Khasiatnya Khasiatnya Semuanya Semua Hajat kita Khasiatnya Semua Hajat kita Sallallahu Allah Muhammad Semuanya Hajat kita Bayangkan Nabi Adam Yang Menginginkan Sesuatu Di surga Yang Begitu Nikmatnya Begitu Indahnya Itu Masih Kekurangan Terus Kemudian Tawasulnya Pakai Sallallahu Alamuhammad Makanya Hajat kita Apa Saja Punya Hajat kita Apa Saja Pakainya Sallallahu Alamuhammad Lewatnya Kekanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alamuhammad Kalau guru Kalau guru-guru Kita Rata-rata Sallallahu Alamuhammad Jalbur Rizki Narik Rizki Ya Ya Sebenarnya Itu Spesifiknya Narik Rizki Ibaratkan Apa Nabi Adam Tadi Mendapatkan Rizki Seorang Istri Makanya Jomblo Jomblo Ini Pengen Cepat Kawin Ya Banyak Sallallahu Alamuhammad Rizki Semuanya Kalau Sallallahu Alamuhammad Karena Itu Memang Apa Ijazah Dari Malaika Jibril Jadi Dibiasakan Kita Sallallahu Alamuhammad Satu hari Satu malam Jangan kurang Dari seribu Kalau Malam Jumat Ini Tambahannya Kalau Malam Jumat Diusahakan Sampai Sepuluh Ribu Jadi Itu Keistimewaan Sejarah Khasiat Sallallahu Alamuhammad Yaitu Salawat Jibril Mari kita Dengarkan Apa Yang disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Yang Paling Dekat Denganku Duduknya Kelak Di hari Kiamat Adalah Yang Paling Banyak Di Antara Kalian Bersolawat Dengarkan Apa Yang Diriwayatkan Manusia Yang Paling Mulia Yang Paling Dekat Dengan Manusia Yang Paling Menjadi Pusat Pandangan Matanya Rasulullah Sallallahu Adhi Sallallahu Seseorang Yang Mulia Yang Khusus Yang Bisa Berjabat Tangan Kelak Dengan Rasulullah Seseorang Yang Mulia Yang Ketika Itu Bisa Melihat Tawa Dan Senyum Dari Wajah Nabi Besar Muhammad Dan Manusia Yang Paling Mulia Tersebut Manusia Yang Paling Beruntung Tersebut Akan Bisa Mencium Daripada Aromanya Rasulullah Sallallahu Adhi Orang Yang Dekat Kelak Itu Akan Menjadi Seseorang Yang Paling Dekat Posisinya Dengan Rasulullah Sehingga Bisa Mengejar Di Belakang Rasulullah Sallallahu Manusia Yang Utama Yang Dekat Dengan Sang Nabi Nanti Akan Diingat Bahkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Nabi Besar Muhammad Siapa Orang Yang Paling Utama Bagimu Wahai Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Nabi Menjawab Yang Paling Utama Manusia Yang Paling Utama Buatku Adalah Yang Paling Banyak Bersalawat Kepadaku Halalak Aleyhi Aleyh Terima kasih.